Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yevta dari Tanah Top. Kata mereka kepada Yevta, Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yevta kepada para tua-tua Gilead itu, Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 7. Tetapi kata Yevta kepada para tua-tua Gilead itu, Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Renungan hari ini berjudul Ketika Terdesak Yevta diusir oleh saudaranya yang lain ibu. Alasannya, karena ia dilahirkan dari perempuan Sunda. Ia lari ke top dan berdiam di sana. Ia menjadi pemimpin para petualang dan para perampok. Ia dikenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saat Israel terancam dikalahkan oleh Bani Amon, Yevta pun dicemput agar sudi membela bangsa yang mengusirnya itu. Dengan syarat tertentu, ia pun bersedia kembali dan menjadi pahlawan bagi Israel. Sebagai manusia, terkadang kita memperlakukan sesama dengan cara yang sama. Kita menolak dan menghina orang lain karena keadaannya. Menyingkirkan mereka demi keuntungan-keuntungan pribadi. Melabel mereka dengan stigma negatif agar mereka terpuruk sehingga tak dapat menyaingi kita. Namun terkadang, orang-orang itulah yang menolong atau dipaksa menolong kita saat terdesak. Seperti Yevta yang awalnya dibenci dan diusir, akhirnya dicemput kembali untuk menolong bangsanya. Yevta yang dianggap najis karena dilahirkan dari perempuan Sunda, akhirnya dibutuhkan sebagai pembebas. Yevta yang dianggap tak punya hak atas Israel, akhirnya diangkat jadi penguasa atasnya. Belajar dari apa yang dialami Yevta, kita harus memperlakukan siapapun tanpa membeda-bedakan. Kita tak boleh melabel sesama dengan stigma negatif karena situasi dan kondisi mereka. Sebab, roda kehidupan masih tetap berputar. Mereka yang direndahkan hari ini bisa jadi dialah yang paling berharga dan jadi pahlawan bagi kita di kemudian hari. Perlakukanlah siapapun dengan baik karena akan tiba saatnya kita membutuhkan orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Informasi lebih lanjut mengenai Renungan Harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom!